Kabupaten Gunung Kidul adalah sebuah wilayah kabupaten yang terletak di provinsi daerah istimewa Yogyakarta. Ibu kota kabupaten ini terletak di Kapanewon Wonosari. Nama kabupaten ini berasal dari bahasa Jawa yaitu Gunung Kidul, yang wilayahnya terletak di jajaran pegunangan sewu daerah istimewa Yogyakarta. Dengan luas sekitar sepertiga dari luas provinsi daerah istimewa Yogyakarta, kepadatan penduduk di kabupaten ini relatif rendah daripada kabupaten-kabupaten yang lainnya. Populasi Gunung Kidul pada tahun 2021 berjumlah 758.168 jiwa, dan pada pertengahan tahun 2024 jumlah penduduk Gunung Kidul sebanyak 776.584 jiwa. Kabupaten ini berbatasan dengan provinsi Jawa Tengah di sebelah utara dan sebelah timur, Samutera India di sebelah selatan, serta Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman di sebelah barat. Kabupaten Gunung Kidul memiliki 18 Kapanewon. Sebagian besar wilayah kabupaten ini merupakan berbukitan dan pegunungan kapur, yang merupakan bagian dari pegunungan sewu. Gunung Kidul dikenal sebagai daerah tandus dan sering mengalami kekeringan di musim kemarau. Akan tetapi menyimpan kekhasan sejarah yang unik, selain juga potensi pariwisata, budaya maupun kuliner. Menurut Ratenma Suryodiningrat, dalam bukunya, Pak Perintahan Projo Kejawen yang dikuatkan buku The Forstenland Terbitan tahun 1931, tulisan GP Raufeyer, dan pendapat BMMRAK Pringgotikdo dalam bukunya, bahwa berdirinya Gunung Kidul atau Dera Administrasi tahun 1831 setahun seusuai Perang Tipon Goro bersamaan dengan terbentunya kabupaten lain di Yogyakarta. Dan oleh upaya yang dilakukan panitia untuk melajak hari jadi Kabupaten Gunung Kidul tahun 1984, baik yang terungkap melalui fakta sejarah, penelitian, pengumpulan data dari tokoh masyarakat, pakar, serta daftar kebustakaan yang ada, akhirnya ditetapkan bahwa Kabupaten Gunung Kidul dengan Morosari sebagai pusat pemerintahan, lahir pada hari Jumat Legi tanggal 27 Mei tahun 1831 atau 15 besar C. 1758, dan dikuatkan dengan keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat 2 Gunung Kidul No. 70-188.45-6-1985 tentang penetapan hari, tanggal, bulan, dan tahun hari jadi Kabupaten Gunung Kidul yang ditandatangani oleh Bupati saat itu. Dr. Andes Kanjeng Rajen Temenggung Sosro Hadiningrat, tanggal 14 Juni tahun 1985. Sedangkan secara yuridis, status Kabupaten Gunung Kidul sebagai salah satu daerah Kabupaten yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam lingkungan daerah istimewa Yogyakarta dan perkedudukan di Morosari sebagai ibu kota Kabupaten ditetapkan pada tanggal 15 Agustus tahun 1950 dengan Undang-Undang No. 15 tahun 1950 Jogh Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 1950 pada saat Gunung Kidul dipimpin oleh Kanjeng Rajen Tumenggung Labandingrat. Tahun ini Gunung Kidul tidak merayakan hari jadi ke-193 sehingga tahun ini merayakan hari jadi yang ke-194. Perubahan tanggal tersebut tak lepas dari hasil kajian sejarah Kabupaten Gunung Kidul berdasarkan bukti, fakta, dan data baru yang dapat dipertanggungjawabkan. Kajian dilakukan sejak tahun 2021 hingga 2023 Kajian sejarah melibatkan sejarawan dari Universitas Negeri Yogyakarta dan juga Universitas Gajah Mada seperti Dr. Dr. Andres Agus Murtias Tomo M. Hum, Dr. Roma Tewi Aria Yuliantri MPD, Inti Vibiona SS MPA, PR Agus Wegnyo, Profesor Aman Berdasarkan kajian sejarah Gunung Kidul tak lepas dari perjanjian Klaten Perjanjian itu pertama kali ditandatangani di Surakarta pada 1 Oktober tahun 1830 Selanjutnya ditandatangani lagi di kota Jogja pada 4 Oktober tahun 1830 Kajian sejarah berdirinya Gunung Kidul sudah melalui uji publik yang menghadirkan tim ahli, masyarakat, sampai perwakilan OPD pada selasa tanggal 7 bulan November tahun 2023 Tidak ada penolakan sehingga dapat ditindaklanjuti untuk penetapan melalui surat keputusan bupati Kajian sejarah terbentuknya Gunung Kidul ini sejalan dengan keputusan bupati kepala daerah tingkat 2 Kabupaten Gunung Kidul nomor 70-188.45-6-1985 Pada diktum kedua berbunyi ketentuan hari, tanggal, bulan, dan tahun hari jadi Kabupaten Gunung Kidul dapat ditinjak ulang Pada diktum 1 dapat ditinjak kembali apabila ternyata di kemudian hari didapat bukti fakta dan data baru yang lebih kuat yang mendukung hal tersebut dan dapat dipertanggungjawabkan Dari laman resmi pemerintahan Kabupaten Gunung Kidul, selama ini sejarah Gunung Kidul bersumber dari buku pertama Paprentahan Projok Kejawen Karangan Raten Mas Soroyo Diningrat tahun 1939 Disebutkan bahwa Kabupaten Gunung Kidul berdiri pada tahun 1831 Yaitu setahun seusai perang di Ponogoro Pada waktu bersamaan terbentuk pula kabupaten-kabupaten lain di dalam wilayah daerah istimewa Yogyakarta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman sekalian jumpa lagi dengan saya bersama channel Agus Bintarto Kali ini saya berada di Wonosari Gunung Kidul teman-teman Dan kali ini saya dari arah Yogyakarta Ingin melihat-lihat jalan-jalan di kota Wonosari ini di pertengahan bulan September ya Ini sudah sampai di SPBU Shiono ya teman-teman Dan di depan itu kita akan melihat icon baru Wonosari, kota Wonosari yaitu Tugu Tobong atau Monumen Tobong Di sebelah kanan saya ini teman-teman ya Dan dulu ini sebelumnya adalah patung kendang ya Yang sekarang sudah diganti dengan Monumen Tobong Gampeng Dan ini dulu perubahan menjadi Monumen Tobong Gampeng ini cukup lumayan apa ya istilahnya Ada pro kontranya ya dulu ya teman-teman Dan kita ingin melihat-lihat sebentar ya teman-teman ya Kita nanti akan melihat sebentar di sekitar Shionoburo Saya tak berputar dulu Nah kita berputar sebentar teman-teman ya Dan inilah ya wajah Shionoburo Itu Maliobro nya Wonosari ya teman-teman ya Dan di sebelah kiri ini Nampaknya belum banyak Pengguna untuk bisa Apa ya namanya Nongkrong-nongkrong disini ya Jam-jam segini ini jam 4 sore ya Dan di depan saya itu adalah Monumen Tobong Gampeng yang ada disini Dan tahun ini Ini melanjutkan proyek ini Ada proyek lanjutan Pembuatan trotoar di lokasi Lanjutan ke arah Kota Wonosari ya Nah kita akan melihat ya Teman-teman ya Untuk Proyek lanjutannya Saya berputar lagi di Monumen Tobong Gampeng Untuk mengarah ke timur Ya tadi sudah dari barat Nah kita mengarah ke timur lagi Dan sebelah kanan sudah ada Tempat duduk dan lampu-lampu juga Ceritanya mau mirip Maliobro nya Jogja ya teman-teman Nah ini ada pekerjaan ya Tahun ini dibutuh Dengan adanya Penambahan trotoar ya Atau pedestrian ya teman-teman Nah sebelumnya saya tak menerbang kantrun Dari lokasi ini ya teman-teman Biar kita bisa Melihat lebih detail ya Jalur yang ada di pedestrian ini ya Cuman saya tak cari tempat parkir dulu Nah di depan PDI ini ya Saya tak parkir disini saja Teman-teman ya Oke teman-teman Kita tadi sudah menerbangkan drone ya Oke teman-teman Tadi kita sudah menerbangkan drone Dari bunderan Siono ke timur ya Nanti kita akan Menampilkan full ya Jalur Ke kota Wonosari ya Dari bunderan Siono dan Kita saat ini berjalan ke arah timur Dan di depan saya ini ada Tugu seperti juga yang ada di Yogyakarta Dan pedestrian ini Rencananya itu kan Agar rame juga di lokasi ini ya Dan untuk lampu-lampunya ini Juga dimiripkan dengan yang ada di Sekitar Maleoboro Nah untuk pembangunan Proyeknya itu ada di sekitar sini teman-teman ya Jadi di sekitar ini Di depan ini ya Nah Nah di depan itu Ada pelebaran Roasyono Balaiharjo ya Tahap 1 ya Ini Sekitar 2,9 miliar ya Ini teman-teman Ini penambahan dari trotuar ini ya Nah di depan kiri ini Penambahan trotuar dan juga sebelah kanan ya Dan ini sudah sampai disini Untuk penambahan trotuarannya Sepertinya hampir selesai juga ya Di sekitar sini Di depan kantor Kantor dinas sosial ya Dan ini nampaknya juga ada cor-cor Seperti ini ya teman-teman ya Ada tulangan cor ini Besok ini rencananya Memang kalau dari desain awalnya itu Memang akan seluruhnya ya Seluruhnya sepanjang Nanti hingga Balaiharjo ya teman-teman ya Dan ini masih proses pengerjaan ya Trotuarnya ini pedestrian Ini nampaknya Tahun ini dianggarkan ya Jadi tahun ini dianggarkan Sekitar 3 miliar Tadi saya lihat ya Jadi sekitar 3 miliar Kurang sedikit lah Untuk Pembuatan Pedestrian ya Atau trotuar di Sepanjang jalur Sionoy hingga Balaiharjo Dan Tahun ini mungkin tidak terlalu panjang ya Tidak terlalu panjang Karena nilainya juga hanya Sekitar 3 miliar Kurang sedikit ya Kita akan ke arah timur teman-teman Dan kita akan melihat suasana Jalur Sionoy hingga Balaiharjo Ini seperti apa di Tahun 2024 Ini kita berada di depan Utara Pamela Tadi saya menerbangkan drone Sudah Dari Sionoy hingga Sampai dengan Pertigaan Kranon ya Jadi sampai Kranon tadi Saya menerbangkan Sekitar 1,1 km Dan nanti kita akan lanjutkan Coba saya akan terbangkan drone Nanti dari sekitar Depan kecamatan Atau depan alun-alun ya Mudah-mudahan nanti bisa sampai Ke sekitar Polres ya teman-teman Dan di depan kanan saya ini adalah SMK Negeri 2, Wonosari Dan inilah penampakan Jalur Yang ada di kota Wonosari Jalan yang ada di kota Wonosari Di sore hari ya Dan mudah-mudahan teman-teman yang merantau Juga bisa Melihat suasananya Mudah-mudahan suara saya terdengar juga Yang ada di rantau Biar tahu jalan Wonosari Seperti ini Dan nanti kita tampilkan Dari udara juga ya Ini hampir jam Setengah 6 Ini jam 5.04 ini Saya mau menerbangkan sekali lagi Tadi saya merebangkan hingga Di atas sini ya teman-teman Jadi sampai disini Di atas Pertigaan Kranon ini Kita nanti akan lanjutkan Biar teman-teman juga bisa melihat Suasana Udara Dari udara Jalur Atau jalan Dari Shiono hingga Pusat kota Wonosari ya Oke kita lanjutkan Mudah-mudahan nanti Kita ke timur Hingga Polres Dan Sekitar Perempatan Yang ke arah Dinas Pendidikan ya Kalau Wonosari memang Perubahannya Di kota ini Tidak terlalu signifikan ya Saya kira ya Saya yang Atau saya yang kurang Karena saya Setiap hari disini Mungkin tidak terlalu Ini ya Di sebelah ini Di PUPR Kabupaten Gunung Kidul Dan di depan Saya ini Alun-alun Wonosari ya Depan kiri ini Sudah rame nih Di sore hari ini Sudah hampir malam Teman-teman Oke teman-teman Mungkin ini yang bisa Saya sajikan Dan tadi Gedung di PRD Tadi sempat Saya ambil Drone nya juga Bagus juga ya Ternyata dari atas Sudah selesai Ini Napaknya Dan kita berkeliling Lapangan Pemuda Gunung Kidul Yang sekarang Sudah Dikasih pasir Ya teman-teman Oke Ini saja Teman-teman Yang Saya sampaikan Hari ini Mudah-mudahan Dibisa Sebagai Tombol kangen Ya Pemeriksa yang ada Di perantauan Ini sampai Ke arah utara Hampir Menuju ke rumah sakit Umum Wonosari ya Oke terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati 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 Selamat menikmati